Gimana ceritanya nikah pakai mahar Qur'an? Saya ini orangnya suka penasaran. Siapa yang nikah pakai mahar Qur'an? Rupanya ceritanya agak panjang sikit. Serius ini. Nabi sedang ceramah. Ketika Nabi sedang tausiyah, datanglah seorang perempuan tegak berdiri. Apa kata dia? Ini wahabatulaka napsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi no comment. Nabi terus aja tausiyah. Karena tak ada komen. Tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah. Kalau kau tak mau sama dia, untuk aku aja langsung. Kita Nabi serius kau mau sama dia. Ya. Cari cincin walaupun terbuat dari besi. Pergi kau balik ke rumah, cari cincin dari besi. Dicari-carinya. Tak ada. Ini orang nekat betul. Tak ada ya Rasulullah. Jadi maharnya apa? Cari lagi. Balik dia ke rumah cari, dapatlah kain sepotong. Ini ada kainnya Rasulullah. Kain kau berapa? Inilah satu-satunya. Jadi nanti kalau itu jadi mahar kau pakai apa? Akhirnya dia pun malu, dia pun diam, dia pun mau pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi. Ta'al. Sini. Come here. Sini. Hal ma'aka minal Quran. Ada kau hafal Quran? Ada. Surat apa? Surat tukada, surat tukada, surat tukada, surat tukada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di masjid. Apa kata Nabi? Zawajatukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia. Dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang betul. Tapi bukan berarti nikah kemarin yang pakai Quran itu tak sah. Sudah sah. Jangan gara-gara ceramah ini balik ke rumah. Bapak ngomong sama bininya. Nampaknya nikah kita bermasalah. Oh, jangan. Kalau ada nanti yang begitu. Ibu tanya. Maksud Allah? Nikah itu sudah sah. Hanya saja perbaiki. Dari maghrib ke isyak. 45 menit. TV mati. HP mati. Stop. Baca Quran. Panggil anak. Sini. Baca. 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 Yang senyum dah tua. Karena anak sekarang tak tahu lagi baca itu. Yang sekarang baca. A-A-A. Batabah. Batata. Batasa. Batabah. Yang sebelah kiri. Baca Quran. Baca Yasin. Amatah Salud. Ar-Rahman. An-Nabak. Baca semuanya. Maka inilah. Selesai mereka baca. Disuruhnya bapak baca. Papa enggak baca? Papa udah dewasa. Rupanya bapak itu tak pandai mengaji. Maka diam-diam datanglah ke masjid. Datang ke Darul Ilmi. Datang kepada Ustaz. Curhat sama Ustaz. Ustaz. Aku ini tak pandai mengaji. Setiap maghrib. Kusuruh anak biniku mengaji. Kusuruh mereka panjang-panjang. Pas mau azan isyak. Baru aku berhenti. Tapi nampaknya tak bisa lama-lama aku bersendiwara ini Pak Ustaz. Tolong kau ajari aku Ustaz. Tapi jangan sampai anak biniku tahu. Bisa kau ajari aku empat mata Pak Ustaz. Kata Ustaz jangankan empat tiga pun bisa baca. Oleh sebab itu maka kembali kepada Al-Quran dibaca untuk hidup. Al-Quran itu way of life. Jalan hidup. Al-Quran bukan untuk orang mati. Mati. Tapi kalau dibacakan pahalanya bisa ditransfer untuk orang mati. Untuk datuk-datuk. Untuk uak-uak. Untuk makcik-makcik. Untuk para alim ulama kita dulu. Al-Fatiha. A'udhu billahi minal syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikya middini. Iyaka na'budu wa iya. Iyaka na'sta'in. Idina suratul mustaqima suratul ladzina na'amta alihim. Walidil ma'duwi alihim. Waladhanin. Amin. Bacaan Quran itu untuk kita. Tapi pahala bacaannya bisa ditransfer untuk orang mati. Tapi sekarang orang banyak tak percaya. Ustaz. Bacaan Quran itu sampai tak orang mati. Sampai. Mana buktinya. Kan kalau kita baca tadi. Terus gak balik lagi. Itu menunjukkan sampai. Ah Ustaz ini ngawur nih. Mana pula bisa sampai. Nabi menyuruh baca Quran. Nanti kalau ada orang mati. Kata Nabi. Bacakan pada bagian kepalanya. Al-Fatihah. Bacakan pada bagian ujung kakinya. Pangkal Al-Baqarah. Ujung Al-Baqarah. Lillahi ma'fissamawati wa ma'fil'ar. Dua. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan. Nanti kalau aku mati meninggal dunia. Bacakan pada bagian kepala ku. Pangkal Al-Baqarah. Al-Iflamim. Zalikal kitabullah raibafih. Lima ayat. Pada bagian kakiku. Bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma'fissamawati wa ma'fil'ar. Jadi masalah membaca Quran. Untuk orang meninggal dunia. Sampai. Lagi-lagi kembali kepada Al-Quran. Zalikal kitabullah raibafihi. Hudan. Betunjuk. Yang bisa membedakan antara hak dan batil. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan. Mana betul, mana batil. Betul, batil, betul, batil, betul, batil, betul, batil. Maka satu-satunya jalan adalah. Kembali kepada Al-Quran. Anak-anak kita sebelum masuk di bangku kuliah. Sudah hafal paling tidak. Tiga juz, empat juz, lima juz, enam juz Al-Quran. Nanti andai dia nyasar-nyasar di Jakarta. Andai dia nyasar-nyasar di Jogja. Andai dia nyasar-nyasar kuliah di Belanda. Di Leiden University. Di Oxford University Inggris. Di Sorbonne Perancis. Paling tidak dia sudah tahu jalan pulang. Jauh nyasarnya. Tahu dia jalan balik kemana. Saya sudah lupa jalan kota Medan ini. Kalau nyasar saya di sini tak tahu entah balik kemana. Oleh sebab itu kita kasih tahu jalan. Itulah dia penting pertama. Al-Quran. 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 selamat menikmati